Cuman pintar bacot, kader demokrat Sindir Gibran soal deking anjing, pemimpin gak punya solusi, dihajar si Poltak, aku malu pernah jadi kader demokrat. Berjualan kuliner daging anjing. Seperti yang kita sama-sama tahu, sudah beberapa kali ditetipkan, sudah beberapa kali diedukasi oleh teman-teman kami juga, sampai dengan sekarang juga masih ada yang berjualan. Politisi Demokrat Yan Harahak menyindir wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang meminta solusi mencegah perdagangan anjing. Ia merasa kasian terhadap rakyat Solo yang memiliki pemimpin tidak memiliki solusi terhadap persoalan. Dilansir dari Kompas TV, sebelumnya Koalisi Dog Meat Free Indonesia, DMFE, melakukan aksi protes terkait penyatapan konsumsi deking anjing di depan Balai Kota Solo, Senin 25 April 2022. Belum adanya penindakan yang dilakukan membuat pihaknya kembali meminta wali kota Gibran untuk mengambil tindakan tegas. DMFE mendesak wali kota Solo Gibran untuk menutup perdagangan daging anjing di kota tersebut. Masa aksi melakukan protes diam di halaman Balai Kota Solo dengan membentangkan poster bertuliskan Stop Konsumsi Daging Anjing, Anjing Bukan Makanan. Koordinator DMFE, Mustika, mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan surat kepada Gibran terkait kebijakan tersebut, tapi tak ada kelanjutan. DMFE menuntut agar Gibran untuk memikirkan kesehatan masyarakat kota Solo terkait perdagangan daging anjing yang marak. Pihak DMFE sendiri mengaku pihaknya telah mengirimkan surat kepada wali kota Solo sebanyak tiga kali. Menanggapi aksi tersebut, sebenarnya Gibran mengaku belum menerima surat dari DMFE terkait kajian perdagangan daging anjing di kota Solo. Gibran juga mengungkapkan bahwa masalah penyatapan perdagangan anjing tersebut belum ada solusinya. Ia pun mempertanyakan solusi apa yang diusulkan kepada DMFE untuk mencegah perdagangan tersebut. Terus terang, saya pribadi selalu tidak sepakat dengan cara-cara oposisi sebelah berkomentar atau memberikan kritik. Kualitas mereka menurut saya masih di bawah rata-rata. Mereka lebih cenderung menyerang pada yang bukan topik permasalahan. Mereka cenderung tidak membanta pemikiran orang lain, tapi menyerang sisi lain. Mereka-mereka ini memberikan kritik, tapi tidak memberikan solusi yang tepat untuk mengganti kebijakan yang sebelumnya. Jika memang kebijakan tersebut dihapus atau diganti. Hal yang sama juga dirasakan oleh politisi PDIP Rusi Tompol, yang mengaku sangat malu pernah menjadi kader politisi Partai Demokrat. Rusi Tompol meyakini bahwa Partai Demokrat tidak akan bisa menang lagi sebab kualitas kadernya yang tidak baik. Seperti hanya pernyataan politisi Demokrat Ardi Wirdamoya yang menanggapi keputusan Jokowi, yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO dan minyak goreng. Ardi menyendir bahwa pelarangan ekspor CPO ini adalah keputusan bego dari pemerintah yang tak becus. Menurutnya, produksi CPO itu jauh lebih besar dari kebutuhan minyak goreng. Memang, tak heran jika koalisi oposisi seringkali mengkritik pemerintahan Jokowi yang sah. Mereka selalu berusaha mencari kesalahan pemerintah tanpa memberikan solusi alternatif. Bacot doang. Inilah alasannya disebut koalisi nyinyir, atau bisa juga disebut sebagai koalisi oposisi yang selama ini cuma asbun alias asal bunyi. Pun seringkali kritik mereka tak berkualitas, justru terkesan memojokkan pemerintah. Sebab ketika sudah nyinyir, maka tak ada lagi solusi alternatif dan tujuannya pun yang penting pemerintah jatuh terpojok dan citranya buruk di mata masyarakat. Lain pihak koalisi tunggal tak terlalu jelas fungsinya. Mereka bisa saja mengapresiasi pemerintah, tapi juga bisa mengkritik sebagaimana yang sebenarnya sudah dilakukan SPY ketika mengapresiasi hasil kerja Jokowi dan memberikan catatan. Pada saat yang sama pemerintah sekarang, tidak perlu menguras senaga untuk membungkam lawan politik. Pemerintah, terutama pemerintah daerah, hanya perlu menjelaskan hasil kerja mereka, memetakan kesulitan yang dihadapi, dan mengungkap posibilitas pencapaian ke depannya. Bahwa masih ada kekurangan merupakan hal umrah karena tidak ada gading yang tak retak. Bagaimana menurut Anda?